Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Detake Primalam. Lebaga Permasyarakatan Kelas 3 Dabo Singkap memberdayakan warga binaannya menjadi pelaku UMKM dengan memberdayakan penghuni lapas membuat usaha keripik pisang. Hal itu selain memberi keterampilan, juga solusi melepas kejenuhan warga binaan dalam kondisi overkapasitas di tengah lahan lapas yang sempit. Keripik pisang merek Labados ini adalah hasil produksi warga binaan lapas Dabo Singkap yang tengah dikembangkan. Keripik pisang ini selain mampu menembus pasar Dabo Singkap, juga dijual di berbagai lapas di luar daerah seperti Tanjung Pinang dan Karimut. Menurut Kepala Lapas Kelas 3 Dabo Singkap, Jakaputra, memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM adalah wujud dari bagian pembinaan lapas Dabo Singkap. Selain layak untuk dikonsumsi, produk ini juga dijual karena sudah mendapat izin di Sperinda Kabupaten Lingga. Kita mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah tiga bulan dan saya bertugas di Dabo Singkap. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada kesingkatan dari Lapas Dabo Singkap itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimut, Tanjung Pinang, Batam. Sifatnya masih terlapas-lapas terdekat. Kalau produksi mah kita sifatnya satu hari mungkin bisa produksi kurang lebih 100 pisang karena di Dabo Singkap ini juga terbatas bahan bakunya. Selain keripik pisang, warga binaan juga diberi keterampilan lain seperti bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, hingga mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan ke rumah pelanggan. Demikian David Christianto melaporkan dari Lingka.